Kalau dikatakan, mari ikut aku Kemudian mereka segera meninggalkan jalannya Dan mengikuti Yesus Tidak mau kehilangan sedikit pun kesempatan Tentang terang ini Tidak betul, tidak mau kehilangan Para saudara terkasih Yesus yang tampil sebagai terang Yang besar di tengah kegelapan Itu disebut Bagi mereka yang diam Di negeri yang dinaungi maut Orangnya leloledung, leloledung Tentang disini sendiri Ada terang Dan seruanya bertobatlah Ayo Luruskan haluan Delokkan haluan Ini ada terang Jangan sampai ketinggalan Apalagi tak peduli Tanpa membaca Injil Tak mungkin kenal Yesus Muka-muka Minggu Sabda Allah ini Mengubarkan rasa cinta kita Akan kita bersuci Nanti setelah komun Akan kita doakan bersama Mohon rahmat berkembangnya rasa cinta Akan kita kuji Di darat Yesus berpengung Seluruh dunia Keminat posi penuh Umatnya yang desa Nyanyikanlah lagu baru Bernyanyilah bagi Tuhan Hai seluruh bumi Keagungan dan semarak ada di hadapannya Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya Dalam nama Bapak dan putra dan roh kudus Amin Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus Cinta kasih Allah dan persekutuan roh kudus Bersama hambu Dan bersama roh kudus Para saudara terkasih Yang bersama-sama Merayakan perjamanikasti Pada sore hari ini Merayakan Minggu Sabda Allah Di dalam surat apostolik A. Peruit Ilis Bapak suci Franciscus Mengatakan demikian Alkitab Sebagai tulisan suci Berbicara tentang Kristus Dan mewartakannya Sebagai dia Yang untuk masuk ke dalam kemuliaannya Harus melewati penderitaan Seluruh kitab suci Berbicara tentang dia Lepas dari kitab suci Wafat dan kepangkitannya Tidak bisa dipahami Karena itu Salah satu pengakuan iman Paling kuno Menggarisbawahi bahwa Kristus telah mati Karena dosa-dosa kita Sesuai dengan kitab suci Bahwa ia telah dikuburkan Dan bahwa ia telah dibangkitkan Pada hari yang ketiga Sesuai dengan kitab suci Bahwa ia telah menampakkan diri Kepada kifas Karena seluruh kitab suci Berbicara tentang Kristus Kita dapat percaya Bahwa kematian dan kebangkitannya Bukanlah bagian dari mitos Namun Sejarah dan inti iman Para muridnya Ada hubungan mendalam Antara kitab suci Dan kepercayaan umat beriman Karena iman timbul dari pendengaran Dan pendengaran terfokus pada Sabda Kristus Orang-orang beriman diundang Dan didesak Untuk mendengarkan dengan penuh perhatian Sabda Tuhan Baik di dalam perayaan liturgi Maupun dalam doa dan renungan pribadi Saya menambahkan juga dalam ibadat keluarga Marilah kita menyiapkan diri Merayakan minggu Sabda Allah ini Dengan mengaku kesalahan dan dosa-dosa kita Serta membelas kasihan Tuhan Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa Dan kepada saudara sekalian Bahwa saya telah berdosa Dengan pikiran dan perkataan Dengan pekuatan dan kelahiran Saya berdosa Saya berdosa Saya sungguh berdosa Oleh setelah itu Saya mohon Kepada Santa Peron Maria Pada para malaikat dan orang kudus Dan kepada saudara sekalian Supaya mendoakan saya Padalah Tuhan kita Semoga Allah yang Maha Kuasa Mengasihkan kita Mengampuni dosa kita Dan mengantar kita Ke hidup yang kekal Amin Marilah kita berdoa Alah Bapak sumber segala pengharapan Engkau lah sukacita bagi yang susah Ketentraman bagi yang resah Dan kekuatan bagi yang lemah Engkau memanggil kami Agar tidak mengungkung diri Melainkan merangkul semua yang kau cintai Ajarilah kami caramu memandang Dan latihlah kami caramu berbuat Sebagaimana tampak dalam diri putramu Semoga perayaan Minggu Sabda lah ini Mengubarkan minat kami Dalam mencintai kitab suci Sehingga semakin Mendalamlah Pengenalan kami Akan Yesus Kristus Putramu Ialah Tuhan dan pengantara kami Yang bersama engkau dan roh kudus Hidup dan berkuasa Alah sepanjang Sekala masa Kita dengarkan pewataan Sabda Pembacaan dari kitab Yesaya Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon Dan tanah Naftali Maka di kemudian hari Tuhan akan memuliakan jalan ke laut itu Yakni daerah seberang sungai Yordan Wilayah bangsa-bangsa lain Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan Telah melihat terang yang besar Terang telah bersinar atas mereka yang diam Di negeri kekelaman Engkau ya Tuhan Telah banyak menimbulkan sorak-sorai Dan sukacita yang besar Mereka telah bersukacita di hadapanmu Seperti orang bersukacita di waktu panen Seperti orang bersukacita di waktu Membagi-bagi jarahan Sebab kuk yang menekan bangsa itu Dan gandar yang di atas bahunya Serta tongkas si penindas Telah kau patahkan Seperti pada hari kekalahan Midian Demikianlah Sabda Tuhan Tuhan adalah terang dan keselamatanku Tuhan adalah terang dan keselamatanku Tuhan adalah terang dan keselamatanku Kepada siapakah aku harus takut Tuhan adalah benteng hidupku Terhadap siapakah aku harus gantar Tuhan adalah terang dan keselamatanku Satu hal telah ku minta kepada Tuhan Satu inilah yang ku inginkan Yang di rumah Tuhan seumur hidupku Menyaksikan kemurahan Tuhan Dan menikmati baiknya Tuhan adalah terang dan keselamatanku Sungguh aku percayakan melihat kebaikan Tuhan Di negeri orang-orang yang hidup Nantikanlah Tuhan Kuatkanlah dan tegukanlah hatimu Tuhan adalah terang dan keselamatanku Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus Kepada Jemaat di Korintus Saudara-saudara Aku menasihati kamu Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus Supaya kamu se-ia sekata Dan jangan ada perpecahan di antara kamu Sebaiknya Hendaklah kamu erat bersatu Dan sehati sepikir Sebab saudara-saudaraku Aku telah diberitahu oleh orang-orang dari keluarga Chloe Bahwa ada perselisihan di antara kamu Yang aku maksudkan ialah Bahwa kamu masing-masing berkata Aku dari golongan Paulus Atau aku dari golongan Apolos Atau aku dari golongan Kevas Atau aku dari golongan Kristus Apakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan demi kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Sebab Kristus mengutus aku Bukan untuk membaptis Melainkan untuk memberitakan Injil Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan Supaya salib Kristus Jangan menjadi sia-sia Demikianlah sabda Tuhan Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah Serta melenyapkan segala penyakit dan kalama Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Inilah Injil suci menurut Santo Matius Ketika mendengar bahwa Yohanes pembaptis telah ditangkap Yesus menyingkir ke Galilea Ia meninggalkan Nasaret Dan diam di Kapernaum Di tepi danau Di daerah Zebulon dan Naftali Dengan demikian Genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya Tanah Zebulon dan Tanah Naftali Jalan ke laut Daerah seberang sungai Jordan Galilea Wilayah bangsa-bangsa lain Bangsa yang diam dalam kegelapan Telah melihat terang yang besar Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut Telah terpit terang Sejak waktu itu Yesus memberitakan Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea Ia melihat dua orang bersaudara Yaitu Simon yang disebut Petrus Dan Andreas saudaranya Mereka sedang menebarkan jalan di danau Sebab mereka penjalaikan Yesus berkata kepada mereka Mari ikutlah aku Dan kamu akan ku jadikan penjala manusia Mereka pun segera meninggalkan jalannya Dan mengikuti Yesus Setelah pergi dari sana Yesus melihat pula dua orang bersaudara Yaitu Yakubus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya Bersama ayah mereka Zebedius Mereka sedang membereskan jalan di dalam perahu Yesus memanggil mereka Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya Lalu mengikuti Yesus Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat Dan memberitakan Injil kerajaan Allah Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan Di antara bangsa-bangsa itu Demikianlah sabda Tuhan Terpuncilah Kristus Para saudara terkasih Mengawali renungan ini Satu kalimat digemakan Yaitu Tak mungkin orang mengenal Yesus Tanpa membaca kitab suci Temanya itu Nah itu dikatakan Disebutkan di dalam dokumen Aperuitilis Artikel 3 Tadi yang dibaca sebagai pengantar Itu artikel 7 Tak mungkin orang mengenal Yesus Tanpa membaca kitab suci Itu kan sudah menunjukkan Betapa pentingnya kita Baca kitab suci Tanpa apa-apa Mereka kehilangan waktu Mending baca pesisai Baca mob Baca ungkapan-ungkapan aneh Belajar bahasa kahul Baca kitab suci Nah Sikap yang menunjukkan Tak mungkin mengenal Yesus Tanpa membaca kitab suci Para saudara terkasih Mendengar bahwa Yesus Pembapti Yesus Yohanes pembapti setelah ditangkap Yesus menyingkir ke Galilea Memiliki perhitungan yang semelang Nah ini terjadi di daerah Judea Tempat ada kota Yerusalem Ada Beleb Tempat tokoh-tokoh agama Membaid Allah Yerusalem Orang-orang Parisi Alian Taurat Imam-imam Rok-rok lewi Tau Soal ibadat beribadat Soal hukum Taurat Patam Tapi mengapa Yesus Mengecam Dan kemudian setelah Yohanes Mengajarkan tentang Hal-hal rohani Dan banyak pengikut Herodes takut Takut Pada siapa Takut ke pemerintah pusat Jangan-jangan ini Apa namanya Antek kaki tangan yang disana itu Membiarkan Ada kelompok-kelompok baru Ada aliran politik baru Atau gerakan-gerakan baru Maka untuk meredam itu Yohanes tangkap Angka bukan untuk diberi hadiah Angpau Hei selamat Tahun baru Tetapi untuk dimasukkan Kedalam menjara Supaya pengaruhnya Tidak semakin merajalela Yesus membaca situasi Wah Gawat ini Loh apa Yesus Enggak mengumpankan diri Menjadi pesakit Maka disebut tadi Ia meninggalkan Nasaret Nasaret itu dimana 6 km Di sebelah selatan Yerusalem Dan pergi ke Nasaret Dalam Galilea utara Saya catat itu Betul atau salah Sumbernya Dari Yerusalem Ke Nasaret Itu lebih kurang 129 km Perjalanan sekarang Untuk orang wisata Diarah ke sana Tapi jalan waktu itu Bah Pasti lebih Lebih sulit Lebih kurang 129 km Untuk apa Untuk menghindari Pengejaran Herodes Dan Disebut Diam di Kapernaum Di tepi Danau Nasaret Ke Kapernaum Itu Kurang lebih 48 km Terima kasih Terima kasih Pergi ke Daerah Galilea Dan tinggal Di Kapernaum Di tepi Danau Yenisaret Nah ini Pasti juga Cerita menarik Atau Kisah menarik Karena Dua kawasan Jauh Berbeda Kalau Di daerah Selatan itu Menghadapi Orang-orang Sebut Munafik Ular Beludak Macam-macam Ya karena Pak imam Ahri Taurat Orang Farisi Imam-imam Levi Yang menguasai Bahadalah itu Tidak kurang-kurangnya Yesus Mengecap mereka Di Galilea Situasinya Berbeda Disana Lebih Berkembang Sisi Bisnis Ekonomi Maka Kalau Yesus Mengajarkan Soal Peduli Lalu Memberi makan 5 ribu orang Dan Utara Untuk Mengajar Orang-orang Ini loh Ada Orang-orang Seperti ini Tidak Tidak Hanya Memikirkan Bisnisnya Sendiri Bisnis Apa Bisnis Ikan Maju Untuk Situasi Waktu itu Bisnis Ikan Memang Amat Maju Di Keliling Danau Ada Perkampungan Perkampungan Menjadi pusat Pasar Ikan Tanya ada Sardet Dan Tidak Ada Waktu itu Jadi Yesus Bergerak Kepada Atau Kita Melihat Yesus Mengolah Hati Supaya hidup Penuh Perhatian Pada Sesamanya Di Sambing Itu Yesus Juga Mencari Sahabat Sahabat Tapi Yang disebutkan Adalah Sama Itu Ketika Yesus Sedang Berjalan Menyusur Danau Galilia Melihat Orang Bersaudara Simon Bepidus Dan Saudaranya Andreas Mereka Bisnis Ikan Juga Meraunya Juga Seringkali Dibawa Gunakan Mondar Mandir Oleh Yesus Majat Setelah Itu Ada Dua orang Bersaudara Laki Jakobus Anak Sebedus Dan Yohanes Saudaranya Pengusah Ikan Ikan Di Waktu itu Pengusah Ikan Alah Orang-orang Sukses Orang-orang Sukses Maka Yesus Bergerak Mengolah Hati Mungkin Mungkin Ini menjadi Amat penting Yalah Bangsa-bangsa Yang Diam Dalam Kegelapan Egoisme Mikirkan Dia sendiri Cuek-cuek Pada Sama Orang Lain Telah Melihat Terang Yang Besar Ini Mengingatkan Kita Ketika Kisah Kejadian Pertama-tama Tuhan Menciptakan Terang Dan Kini Terang Terang Itu Diterapkan Pada Sosok Yesus Yang Tadi Dipanggil Tau Kalau Dikatakan Mari Ikut aku Kemudian Mereka Segera Meninggalkan Jalannya Dan Mengikuti Yesus Tidak Mau Kehilangan Sedikitun Kesempatan Tentang Terang Ini Ditanggap Betul Tidak Mau Kehilangan Para Saudara Terkasih Yesus Yang Tampil Sebagai Terang Yang Besar Di Tengah Kegelapan Itu Sebut Bagi Mereka Yang Diam Di Negeri Yang Dinawi Maut Orangnya Leloledung Leloledung Tentang Disana Sendiri Ada Terang Dan Seruan Bertobatlah Ayo Luruskan Haluan Delokkan Haluan Ini Ada Terang Jangan Sampai Ketinggalan Apalagi Tak peduli Tanpa Membaca Injil Tak Mungkin Kenal Yesus Moga Moga Minggu Sabda Allah Ini Mengubarkan Rasa Cinta Kita Akan Kitab Suci Nanti Setelah Komuni Akan Kita Doakan Bersama Mohon Rahmat Berkembangnya Rasa Cinta Akan Kita Puji Marilah Muartakan Misteri Iman Kita Setiap Kali Kami Makan Roti Ini Dan Minum Dari Biala Ini Bapak Tuhan Kami Wartakan Hingga Engkau Datang Lihatlah Anak Domba Allah Lihatlah Dia yang Hapus Dosa Dunia Berbahagialah Kita Yang Dihudang Ke Perjamuan Anak Domba Tuhan Saya Tidak Pantas Engkau Datang Pada Saya Tetap Bersablah Saja Maka Saya Akan Sembuh Tubuh Kristus Melindungi Kita Sampai Kehidup Yang Kekal Amin Doa Mohon Rahmat Berkembangnya Rasa Cinta Akan Kita Kucit Alah Bapak Yang Maha Kudus Engkau Menciptakan Kami Dan Menyatukan Kami Dalam Keluarga Bahkan Keluarga Kami Kau Kehendaki Menjadi Keluargamu Sendiri Dan Keluarga Susi Nasaret Yang Membaktikan Diri Kepadamu Serta Saling Mengasihi Seutuhnya Engkau Berikan Kepada Kami Menjadi Teladan Keluarga Kami Berikanlah Tuntunan Supaya Keluarga Kami Hidup Menurut Injil Rukun Bijaksana Sederhana Saling Mengasihi Saling Menghormati Dan Saling Mengampuni Dengan Ikhlas Dan Sepenuh Hati Jauhkanlah Keluarga Kami Dari Marah Bahaya Dampingilah Pada Suka Maupun Duka Deguhkanlah Dikalah Menghadapi Kesulitan Dan Jauhkanlah Dari Perpecahan Dengan Demikian Keluarga Kami Menampilkan Diri Sebagai Gereja Yakni Tubuh Kristus Berilah Keluarga Kami Rejeki Secukupnya Supaya Dapat Hidup Dengan Pantas Demi Berkembangnya Sembah Bakti Kami Jumper Pengenalan Kami Akan Yesus Putramu Yang Mengubarkan Dan Menguatkan Kami Dalam Membayakan Kesejahteraan Bersama Semua Ini Kami Unjukkan Padamu Dengan Pengantaran Kristus Tuhan Kami Amin Pertama Mengucapkan Selamat Imlek Tentu Ada Alasan Mengapa Banyak Warna Merah Ya Yaitu Sejauh Menyangkut Legenda Itu Ada Monster Yang Namanya Nian Itu Hawanya Itu Hawa Mau Merusak Tak Mudah Supaya Takut Warna Merah Itu Ditakuti Itu Juga Suara Petasan Atau Yang Suara Dulu Bambu Yang Suara Takut Ya Selamat Atas Ibu Atas Hari Ulang Tahun Ibu Ayati Ada Lalu Terima kasih Kepada Selur Petugas Liturgi Mesinar Prodiakon Pur Dolis Organis Lektor Foster Komsos Audio Tim Tata Taman Tugas Kesehatan Tatip Dan Lain-lain Ada Yang Penerjemah Bahasa Isyarat Ya Marilah Oh Masih Satu Nanti Perlupaan Umat Usia 6 Sampai Dengan 65 Tahun Yang Bisa Baca Not Dan Bisa Bernyanyi Diundang Bergabung Dalam Paduan Suara Untuk Mengikuti Lomba Fes Parawi Silahkan Memberikan Nomor HP Di Seksakristi Atau Pos Satpam Mari kita Akhir Berkata Ini dengan Mohon Berkat Tuhan Tuhan Bersamamu Bersama Ruhu Berkat Berkat Yang Maha Kuasa Merimpata Saudara Sekalian Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Kita Diutus Untuk Semakin Mencintai Kitab Suci Personal Kelompok Keluarga Atau Aneka Macam Kelompok Dan Kesempatan Warayaan Ekaristi Sudah Selesai Syukur Kepada Allah Kepada